Benseng mati, banyak rambut sampai kemarin. Kegiatan turnamen mancing diikuti 74 tim dari 357 orang peserta, baik dari wilayah NTT, luar wilayah NTT, bahkan negara tetangga Timor Leste. Mancing Mania digelar di perairan Laut Timor yang digelar selama satu hari penuh, yang kemudian hasil pancing akan ditimbang untuk menentukan juara pada turnamen ini. Dan perlu kita ketahui bahwa ini dilaksanakan secara nasional. Bahkan ada peserta yang datang dari Timor Leste juga, negara tetangga kita. Ada dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Bandung, dari Bali, dari NTT, kemudian juga ada dari Papua. Mereka semua tadi berlomba sebanyak 74 tim, 357 orang yang mancing hari ini, dengan 74 kapal yang digunakan hari ini. Turnamen ini memiliki hadiah total senilai Rp249 juta, dengan pemenang juara pertama senilai Rp90 juta, juara kedua 78 juta rupiah, dan juara ketiga 51 juta rupiah. Selanjutnya kegiatan turnamen mancing ini diagendakan terus dilakukan tiap tahun ya, sehingga bisa menjadi promosi pariwisata, khusus di bidang maritim di wilayah NTT. Kali Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. 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 Terima kasih.